Kita beralih ke informasi berikut, sehingga saat ini aktivitas Gunung Tangkupan Perahu masih fluktuatif. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Gunung Tangkupan Perahu, Elferina Hidayat akan menyampaikannya langsung dari Lembang, Jawa Barat. Elferina, apakah masyarakat sekitar Gunung Tangkupan Perahu ini tetap bebas beraktivitas meskipun status sudah waspada? Mbak Sheril memang paca kenaikan status Gunung Tangkupan Perahu yang dari level normal menuju ke waspada sesuai dengan instruksi dari PVMBG pertanggal 22 Februari yang lalu. Objek wisata di Tangkupan Perahu sudah ditutup dan sekitar 1.500 pedagang sudah mengungsi dan mengosongkan kios-kios mereka. Dan menurut pantauan udara yang tadi tim Liputan Metro TV lakukan dengan ketinggian antara 20 hingga 30 meter di atas Kawah Ratu, bisa Anda saksikan ratusan kios yang berada di mulut atau bibir Kawah Ratu sudah mulai kosong. Sedangkan untuk aktivitas dari kegempaan maupun vulkanik saat ini sudah masih fluktuatif dan meningkatnya aktivitas Gunung Tangkupan Perahu ini sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Di mana pada Agustus tahun 2012 lalu Gunung Tangkupan Perahu juga sempat pada level waspada dan objek wisata Tangkupan Perahu sempat ditutup selama satu bulan. Untuk pos pengamatan dari PVMBG di daerah Cikole, Lembang, Jawa Barat mengamati keadaan Kawah Ratu dengan sistem pengamantauan diantaranya ada pengamatan deformasi atau GPS, pengamatan seismik, dan juga pengukuran suhu kawah. Menurut data yang saya dapatkan tadi dari tim tanggap darurat PVMBG bahwa sulfatara dan fumarol ataupun kandungan gas yang berada di Kawah Ratu saat ini masih dalam ambang batas normal. Sementara untuk status dari Kawah Ratu sendiri sudah agak membesar, sebesar 8 mm kawahnya dibandingkan hari-hari kemarin. Dan untuk kandungan belerang saat ini juga masih dalam batasan normal. Dan seperti apa kondisi terkini mengenai Kawah Ratu Gunung Tangkupan Perahu berikut cuplikan wawancara dengan tim tanggap darurat PVMBG Oni Suganda. Masih fluktuatif, naik turun, kegempaan juga sekarang masih didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam. Itu hari dari selama tadi 12 jam rekaman terakhir itu, dia ada 4 kali vulkanik dalam. Mbak Sheril memang dibandingkan dengan kenaikan status vulkanik dari Gunung Tangkupan Perahu memang lebih cenderung rendah dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2020. 12 lalu, namun bedanya di sini sekarang sudah terjadi letusan yang kemarin terjadi ini menimbulkan abu vulkanik dikarenakan intensitas hujan di daerah Gunung Tangkupan Perahu ini meningkat. Untuk sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Elferin atas informasi Anda.